enak banget hidup kita ya ya udah tenang aja kita ketawa-ketawa warg ya kan kita bungkus panjang banget ya tenang aja lah Rp1.400.000 Rp464.000 ya gua kan orangnya kan gimana ya tenang emang bayarin cek ewas ah limit tenang biru tenang lip tarangin dulu lu jangan sampe gua tempong lu gimana gue udah pesen banyak banget lagi udah 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 tenang 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 jangan pakai mewek gue kenar sama ornernya nih mas mau panggil ownernya okay yaa ini honernya halo bisa dibantu Lihat, ini sih Bu, kenalin saya Pualpa, ini Marcel, ini Alip. Halo, salam kenal. Halo, Bu. Bisa dibahas. Saya gak bisa bayarin ini, Bu. Atau lu kenal. Atau lu kenal. Kenal, baru saja kenalan. Maafin, Bu, kita gak bisa bayar. Dia gak ngerang ulat temen saya. Ya ampun. Kamu Marcel sama... Kok apa ya? Iya, Bu. Aku sering banget nonton YouTube kalian sama acara kalian di Trends 7 ya. Oh, kalau bisa alhamdulillah ya Allah. Akhirnya dikenalin juga di Bali. Selama dua hari saya syuting. Kok gak dikenalin? Iya, gak ada yang tahu, Bu. Tapi, Bu, kita belum kenalan ya sama Ibu. Nama saya Lina. Ibu Lina. Jadi ini sebenarnya? Cafe Ibu? Iya, ini cafe saya dan tim semua. Jadi sebenarnya nih, Bu Lina, selain KP, usahanya apa aja nih? Kita ada vila, kita ada vila manajemen lah. Kompanyi kita namanya Nagisa Bali Room. Ini kan pengusaha nih. Gimana kalau kita ke rumah dia buat belajar ilmu sukses. Nah, boleh kita main ke rumah itu? Boleh. Pergi melancong ke Pulau Bali untuk mengunjungi orang sukses. Rumahnya gede, vilanya banyak. Sayang siapa lagi kalau bukan Kak Lina. Ahai, sedap banget dah pagi-pagi kita nembang dangdut. Sobat menang-mendingku, pagi ini dua host kurang dana, Empu Alpa dan Marcel, masih keliling-keliling Pulau Dewata Bali untuk hunting pengusaha sukses yang ada di sini. Kali ini kita bakalan main ke sebuah vila yang masih disegel, Fresh From The Oven alias baru banget jadi, milik pengusaha sukses dan cuantik jelita, Kakak Lina Goh. Dengar-dengar cuitan tetangga nih guys, Kakak Lina ini punya puluhan vila muewah, gak kaleng-kaleng yang banyak dicari turis asing sampai artis-artis tanah air. Badai! Saking banyaknya, Kak Lina sampai gak tau cara buka lemari dan tirai di vila barunya ini nih. Waduh, macam mana pula kakak ini? Meskipun begitu nih ya guys ya, Kak Lina tuh orangnya berjiwa besar, berhati lapang, tidak sombong dan sayang karyawan. Bayangin aja, dia rela jual mobil biar gak mencat karyawannya ketika masa pandemi. Keren banget gak tuh? Sepuluh jempol deh buat Kak Lina. Yuk ah, jangan jauh-jauh, doi boleh jauh asal bukan kita yang jauh guys. Asik! Waalaikumsalam, eh waalaikumsalam, ya Allah siapa ini? Ibu-ibu, kancak siapa ibu? Ibu, kancak siapa ibu? Ini, ketemu temen BKF. Oh, temen. Kenapa pakai ada suara bayang jaga karsa di bari? Iya, ini juga kayak kita pernah kenal. Iya, bari basahnya. Ini bestiku. Besti! By the way, selamat datang di rumah ibu Lina. Ini rumahnya? Tidak, harus paham, selamat datang di rumah aku. Ibu ngomong selamat datang di rumah ibu Lina. Nah, ini ibu siapa? Saya dengan siapa ibu siapa? Dengan Rahma. Jadi ini rumah ibu Lina, nah ibu Rahma numpang di rumah ibu Lina. Jadi ini tuh ceritanya rumah ibu Lina. Maru banget. Maru banget. Karena ibu rumahnya masih ada. Ini rumah yang ketiga, keempat. Wow! Wow! Ya, ngomong. Jadi ini sekarang belum ada yang jaga. Jadi aku kuncennya jaga di sini dulu. Jadi ada tiga, empat rumah. Bu Lina, Bu Lina. Mau nambah besti lagi enggak? Kamu udah besti, ku udah. Udah diaca. Bu, jangan kembali belinya. Kenapa emang? Beluk-beluk, minta sendal. Ah, Lina, maaf. Ini kenapa konsepnya kok... Beli pohonnya, kan enggak ada pohonnya? Ini enggak ada pohonnya. Kan bagus nih artnya tuh. Lihat lho, bukannya semua. Gini, Bu. Kita kalau punya pohon, di cari buah, Bu. Kalau cuma forum bagus dong, ibu buka Google. Bagus artnya juga benar. Ada ceritanya enggak sih pohon ini? Pohonnya udah tiga kali ganti. Tiga kali ganti, ceter. Dia ditaruh sana, kagak hidup. Kita ganti lagi. Taruh sana, kagak hidup. Karena kagak hidup. Iya. Tiga kali ganti. Ibu tahu enggak ini harganya berapa? Berapa? Kok jadi kamu yang tahu? Lu harus nanya. Nanya. Bu Lina, mau izin. Harganya berapa? Jangan lu bentak. Ibu tahu enggak harganya berapa. Ini gimana, Bu Lina? Ini masih ingat gak harganya tahu? Si pohon ini. Ini berinya pakai memori. Misalnya ngangkatnya. Milihnya. Oh, dia tuker tambah. Masih ingat memori. Ini aesthetik banget, Sel. Hah? Aesthetik. Apa itu? Mentang-mentang di Bali udah ada obrolan begitu-begitu. Keren. Keren ya. Nah, ini ngomong-ngomong rumahnya udah berapa lama? Terus kapan pindahnya? Ya, ini kebetulan kan baru dibuat. Ini sekarang lagi finishing. Lagi kita cek-cek. Persiapan. Persiapan. Gitu. Karena barang-barang sih belum pindah. Belum pindah? Sekarang lagi pada pindah dikit-dikit lah. Dia kerjaannya nanti 3 bulan dia pindah lagi. Ya, itu saja. Kalau udah bosen ya kita cari lagi. Cari lagi. Ibu udah punya rumah. 3 bulan pindah lagi. Banyak nuntang. Nanti vialnya disewa-sewa. Iya. Jadi rumahnya dikontraki. Diusahai. Jadi kan bisnis kita kan memang manajemen vial. Marketing. Tapi ini ngomong-ngomong rumahnya berapa meter nih? Ini 2,5 are. Are? Are apa sih? Are itu berarti satuan. Satuan panjang. Iya. Gue taunya sungai are. Jadi satu are itu seratus meter persegi. Nah, satu are seratus meter. Berarti ini ada? 250 meter persegi. Ini sebenarnya yang ide jadi arsitek ini siapa sih nih? Kayaknya bagus banget dah. Kayaknya dia bantu di interior. Desain interior. Jadi kakak yang bantu desain interior? Enggak, cuma bantu naro-naro doang gitu. Ya sama aja. Iya, iya. Ya jagonya. Kalau saya mah cuma mikir-mikir. Oh gitu. Cocok pakaian kata dia. Mikir-mikir ngomong. Eh jadi. Kalau pas gira ngisi interior nih. Lempangan yang mana yang paling mahal? Apa lempangan? Kitchen set, atau meja makan, apa TV, apa kamar mandi biasanya. Oh iya kamar mandi yang bathtubnya yang mahal. Iya. Terus sekarang kan juga kayak toilet list itu udah ada yang model-model baru kan. Yang pake dipencet-pencet. Oh iya, belum masuk udah manget gitu ya. Bisa dianggetin juga. Masih tau tuh, toilet orang kaya bu. Iya, belum duduk, belum apa udah manget ya. Ini piala apa lagi ini? Iya ini award-award, award-award company. Tiap tahun kita ada appreciate dari sana. Maksudnya ibu ini dapet penghargaan gitu maksudnya? Iya ini pengharganya sih untuk kita semua di kantor. Jadi appreciation lah ya setiap tahun gitu. Bu lina ini. Malang bu. Bu beda sama sekarang ya? Iya ini dulu. Dulu ya sama sekarang, cakepkan sekarang. Iya. Thank you. Iya lah. 200 ribu. Ini ruangan kamar mana, kamar tidur? Kamarnya yang ini. Yang ini? Iya. Masuk. Iya. 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 Orang pada seneng-seneng banget ini. Gua kayaknya ngelucul bebe begini aja dah. Bu. 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 Enggak apa-apa, temen saya masuk kalau ngilang gitu. Kenapa dia? Nanti diganti boyen. Aman aja. Bu. Bu. Ini kamar ibu. Iya. Bu. 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 Ini bagus banget,... Bu Gua arem kaya ya, kalo bikini kamar mandi, masa ene pake hoardeng? Nah orang dimana-mana kan pada mau liatin, liat, dia ablak-ablak. Romantis kan ngeliatin orang. Romantis dari mana, romantis gitu diliatin orang. Bukan liatnya, oh kamu yang liat kesana. Tidak bisa, kalau di atas dong. Lu kan lahan orang, Bu. Dia kan liat-liat sore lah, sore malem. Rasah ampun. Tapi ini gue tau tujuan apa. Kenapa? Itu bu, aneh gak kerja itu dua tuh. Lari lu. Gila, lari. Kalau kayak gini mau wajir gue yakin gak mungkin namanya dimandir disini. Udah ada betop, gak apa-apa. Juga ada yang kusuran diseluruh. Emang gini gue laksin ya. Gak, tapi yang gue liat kan kamar mandi nyampo apa juga gede banget kan. Gede dari mana? Dari mana? Gue langkah. Gue langkah lah. Gue langkah. Kita langsung miring. Gak ke piting, Bu. Kalau tadi si ibunya kan gak bisa buka lemari. Kita pengen tau nyalain dia. Gue naik dulu, gue naik dulu. Nyalain dia dia bisa, gue gagal. Gue naik dulu, gue naik dulu. Beneran? Coba pengen tau. Saya manual lagi deh. Jangan bisa pakai remote. Coba ya. Coba ya. Jangan sini, Bu. Jangan sini, Bu. Sumbernya kan sini, Bu. Salah. 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 Wow. Gue tau gak? Hebatan fila ini. Apa tuh? Ini filain ya. Bisa turun sama naik sendiri. Kalo. Ini pengen tau nggak? Ini. Tuh, tuh. Wih. Lu mau berhenti nggak? Benih. Stop. Kok bisa makan? burung darah jangan nurut teman-teman canggih ya enggak tahu sih kalau pakai siulan tadi enggak tahu ini sebenarnya Bu Lina sama Karahma lagi bisnis apa sih ini kalian berdua jadi kalau kita itu memang bisnis tadi udah sebutin juga ya bahwa kita tuh bisnis vila manajemen jadi totalnya semuanya keseluruhan jadi ada berapa pilihan di sini kalau dibalik kita 45-45 iya emang awalnya kira-kira Bu Lina tuh ngomong-ngomongan gimana Bu? pertama karena memang suka holiday dan suka stay di vila terus mau booking mau apa susah karena kan saya sukanya bersih tapi tempat bisa dimana aja gitu nah agak susah nah terus temen pinjem rumahnya kan dia kasih rumah ya lama-lama tempatin kan kita bersih-bersih ini bagus gitu temen saya suka seperti itu jadi awalnya dari itu udah idenya dari Ibu Lina oh ternyata udah dibersih-bersih sama dia dan kok bisa ya terus yang lain jadi tertarikan untuk tinggal gitu rame setelah itu nah setelah itu langsung jadi kita kalau gitu kita buka bisnis vila manajemen aja jadi bu ngelola restoran juga sekitar lima enam tahun lalu lah kita punya cafe yang pertama terus cafe Michiko itu sebenarnya cafe kedua yang kita punya waktu masa pandemi itu banyak kan hotel-hotel yang pada tutup mungkin staff-staff hotel itu pada mereka pada membangun bisnis pasti ya biasanya bisnis makanan tercetus lagi idea untuk membuka satu platform untuk mereka jadi kita bukain namanya NBM store itu jadi store online kita yang membantu UMKM Bali sebenarnya dan juga hasilnya dari situ kita gini ceriti lima persen akhirnya gua nanya sama yang ke Gedi Mari Bu Lina mobilnya apa? apa aja? oh apaan sah? iya jadi mobilnya apaan sah? kayak lu gua, iya kenapa ga mobil mewah kan? gitu tuh dia bilang jadi Bu Lina tuh kemarin sempet enam mobilnya dia itu dijualin buat biar tidak memecat karyawan apa? dia jualnya ke karyawannya dia sendiri gak jadi dia jual ke orang uangnya diambil untuk bayar karyawannya biar karyawannya ga dipecat bener ga sih emang bener begitu ceritanya? biar karyawannya ga dipecat ini gimana? Bu Lina ini gini jiwa sosialnya sangat tinggi juga dan dia sangat sayang sama staff-staffnya nah saking ga mau perusahaan ini sampe maksudnya staff-staffnya ga ada penghasilan atau apa untuk mempertahankan dia sampe jual semuanya itu gitu yang sekarang sih udah beranjak-beranjak naik lagi itu Bu Lina lah kalo Kakak Ramahir ini kan aku cuman dukung dalam loa dalam loa kan dia dijual? gak ada kan dia dijual dari karyawannya enggak ada gue nanyanya baik-baik gak sungguh sopanya kenceng aja bu ngakgo krediksi gue lagi nanya baik-baik lo kenceng aja hahaha hahaha No haha gak panjang malu gua lo hahaha pertanyaan terakhir ya Bu Lina kita pengen tau dong Bu tipsnya bagaimana kita ketika kita tidak punya apa-apa tapi ide itu bisa jalan gitu Selalu berpikir kalo ini yang mau dijalani saya harus fokus gitu Jadi biasanya saya tarik lagi itu detail-detailnya, kalau ini yang mau dikerjain, berarti saya harus ini, 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 panjang. Nah, cuman bedanya kalau saya bisnis ini, kita ada tim. Jadi, misalnya apa yang saya pikirkan, itu biasanya kita diskusi sama tim, apa yang harus dikerjakan, kita fokus, konsisten, gak usah denger kiri-kanan, kita fokuskan aja untuk langsung, apa ya. Eksekusi seperti itu. Jadi gini, intinya ketika kita memiliki ide, yang kita lakukan adalah lakukan aja dulu. Karena kalau cuman ide, 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 tidak ada action, it's nothing. Oke, tapi jangan lupa, harus ada doa juga. Betul, ngasakan sama orang tua. Dan terima kasih ibu, lanjutin dong. Makin lembutin begini. Terima kasih ibu, Lina, ko. Ya, dan ya. Dan juga akan ramai. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton sobat. Bismillah sampai akhir, itu berarti kamu membantu ekonomi kita. Betul banget. Dan jangan pernah lupa untuk bermain-main kerumah orang sukses. Iya, kita semangat dan permotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Gak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. Tau. 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 Tau.